Halo guys, selamat datang kembali di channel Dava Official Di video kali ini, saya bakal kasih tau ke kalian cara setting pojok voucher yang supaya kalian tidak ngelag teman-teman ataupun tidak ngelag dan juga ringan sekali untuk kelas-kelas HP low device ya Oke, pertama-tama kalian klik subscribe terlebih dahulu teman-teman ya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari aku teman-teman ya Oke, pertama-tama kalian klik saja ini teman-teman, tanda-tanda garis-garis ini lalu kalian klik video render ini, kalian klik saja dan ini skalanya, ini kali ini skala resolusinya, kalian atur ke 50 guys ya nah setelah itu kalian perhatikan ini teman-teman, ini paling penting ya kalian pilih ke render ini, kalian ubah saja ke Holy GLS 4S ini ya Nah, semua versi cepat ya itu, kalau yang zinc pulkan, sama virgo itu, sama VGPU itu agak berat ya Oke, kalau kalian sudah atur ke sini, tinggal kalian saja keluar saja dan lalu kalian itu tinggal atur di tweaks java ini ya ini lokasi memorinya, kalian bisa sesuai dengan kebutuhan HP kalian Nah, disini sesuai saya ini, saya menggunakan HP RAM sebesar 4GB-an ya Nah, HP sebesar 4GB itu kalian biasanya diatur di 1500-1200 MB-an ya tapi disini saya memakai 250 MB ya ini ringan sekali teman-teman ya Oke, jika kalian sudah atur seperti itu, tinggal kalian masuk saja ke dalam Minecraft-nya guys Let's go Oke guys, disini saya sudah berada di dalam game-nya ya ini saya sudah masuk ke dalam game-nya, kalian bisa lihat disini ini sudah lancar sekali teman-teman ya Oke, kalian pertama-tama, kalian buka option dulu lalu kalian klik ke video setting lalu kalian atur seperti yang saya ini teman-teman ini sesuaikan saja ini ini untuk kredit design, grafik, dan juga smooth lighting ini sesuaikan saja dengan HP kalian teman-teman ya kalau untuk HP RAM 2GB, saya harami dengan menggunakan render design sebanyak 2ET saja teman-teman ya dan juga grafiknya face, face itu grafik paling kecil ya dan smooth lighting-nya kalian off-in dan ini smooth lighting level-nya kalian juga kecil-in saja off dan ini brightness-nya, ini tinggal kecerahan gamenya ya sesuka kalian sih disini saya atur saja sampai full aja teman-teman break ya, ini break ini tuh itu terang, kalau kalian jadi nanti kalau kalian masuk ke kev itu lumayan agak terang ya dan juga ini shader-nya kalian tidak usah memakai shader, shader-nya off ya oke, dan disini tinggal kalian ke animation ini animation-nya kalian klik all off aja dan ini nanti akan ke off semua seperti ini teman-teman ya akan di atur sendiri, lalu kalian klik down aja nah, lalu kalian selanjutnya itu kalian klik performa ini dan kalian bisa atur yang setting saya lakukan ini nih, smooth FPS off ya render, flash render off chunk 1, render off ini smart animation off ya smooth word on ya flash match off dynamic update off lagi chunk loading on ya oke, seperti itu guys ya jika kalian sudah atur-atur seperti itu semua dan udah sih, kalian tinggal coba saja memasuki dunia kalian teman-teman ya disini saya memakai dunia yang pas saya live itu teman-teman ya kita bakal coba pakai dunia ini dan kalian tinggal tunggu saja loadingnya guys ya sampai selesai oke guys, disini saya sudah berada di dalam dunianya teman-teman ya dan kalian bisa lihat saja sendiri teman-teman ini untuk render ataupun ini dengan ini sangat-sangat ini teman-teman disini saya mendapatkan sampai 100 FPS-an ya teman-teman ya 100 sampai itu ya kalian bisa lihat di sana tuh teman-teman ya sampai 100-an gitu FPS-nya ya kalian bisa lihat saja sendiri yang ini bukan 15 teman-teman jadi itu bukan 26 itu sebenarnya itu yang aslinya ini teman-teman kalian bisa lihat sendiri FPS-nya di atas sana tuh, dapat 100-an ya disini saya menggunakan sampai RAM 4GB ya sampai RAM 3, RAM 2, RAM 1 juga kalian pasti akan mendapatkan FPS yang lumayan besar ya oke, seperti ini dan disini juga saya memasang namanya tekstur pack ya tekstur pack disini saya memasang namanya tekstur pack dan ini tuh tekstur pack 5032x32 ya ini saya memasang tekstur pack juga nih tidak ini ya tidak tidak berat ya untuk settingan ini juga ini sangat smooth sekali teman-teman ya tuh, kalian bisa lihat ini teman-teman ya sangat smooth ya oke, seperti ini teman-teman ya oke ya ini seperti ini teman-teman ya smooth sekali ya oke teman-teman mungkin itu aja sih teman-teman tutorial kali ini jangan lupa kalian klik like dan subscribe-nya see you in the next video da guys